Siapa yang masih bingung nih sama bedanya manfaat bawang putih dengan bawang hitam? Bawang putih dan bawang hitam ini merupakan dua jenis bahan makanan yang dikenal luas di dunia kesehatan. Keduanya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Allium satifum atau bawang putih. Bawang hitam adalah hasil fermentasi dari bawang putih mentah. Proses ini merubah struktur kimiawi bawang putih dengan meningkatkan beberapa manfaat kesehatan serta menurunkan efek samping tertentu seperti bawang menyengat. Dalam video ini, aku akan membahas secara detail apa sih perbedaan manfaat antara bawang putih dengan bawang hitam didukung oleh pelitian ilmu. Oke, yang pertama proses perbedaan kimiawi. Bawang putih mentah mengandung senyawa aktif yang dikenal sebagai alisin. Alisin ini terbentuk ketika bawang putih dihancurkan atau dipotong-potong. Alisin punya sifat antibakteri, antimikorba, dan anti-inflammasi yang telah lama dikenal untuk kesehatan jantung dan pengobatan tradisional berbagai jenis penyakit. Namun, alisin mudah terdegradasi atau hancur oleh panas sehingga manfaatnya berkurang dengan drastis ketika bawang putih mentah dimasak. Bawang hitam ini dibuat melalui proses fermentasi yang berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan di bawah kondisi panas dan lembab. Proses ini tidak hanya merubah warna putih menjadi hitam tapi juga menghasilkan senyawa baru seperti S-alilcistein atau S-AC yang lebih stabil daripada alisin. Senyawa ini punya efek antioksidan yang lebih kuat dibandingkan bawang putih mentah. Menurut sebuah studi di Journal of Food Science and Technology, bawang hitam menunjukkan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dan berkontribusi pada perlindungan sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang kedua, manfaat untuk kesehatan jantung. Bawang putih mentah dikenal baik untuk menurunkan tekanan darah tinggi kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan triglycerida. Alisin dalam bawang putih bekerja sebagai fasodilator yang membantu memperlebar pembuluh darah dan mengurangi tekanan darah. Dalam Journal of Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi bawang putih secara teratur dapat menurunkan resiko penyakit jantung hingga 25%. Pada bawang hitam, proses fermentasi ini meningkatkan kandungan antioksidan dan melindungi dari kerusakan oksidatif yang dapat menyebabkan aterosklerosis atau pengerasan pada pembuluh darah. Bawang hitam juga meningkatkan kolesterol HDL atau kolesterol baik sambil mengurangi kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Bahwa bawang hitam punya efek yang lebih baik dalam menurunkan kadar lemak darah dibandingkan dengan bawang putih mentah. Oh iya, sebelum lanjut ke manfaat berikutnya, kita bahas dulu tentang dosis dan cara konsumsinya ya. Pada bawang putih, untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal disarankan mengkonsumsi 1-2 siung bawang putih mentah yang sudah dihancurkan didiamkan 15 menit baru dikonsumsi mentah-mentah. Kalau bawang putihnya dimasak dulu, itu akan menghancurkan alisin sehingga bawang putihnya kurang efektif untuk menjaga kesehatan. Kalau teman-teman nggak suka rasa atau baunya, teman-teman bisa mengkonsumsi kapsul yang mengandung bawang putih. Nah, kalau kapsul sudah dihancurkan, dosis harian sekitar 600-1200 mg ekstrak bawang putih. Untuk bawang hitam, ini lebih mudah dikonsumsi karena rasanya yang manis dan lembut. Dosis yang disarankan adalah 1-3 siung per hari yang dapat dimakan langsung sebagai camilan sehat atau dicampurkan ke dalam masakan. Nah, kalau aku, sekarang rutin makan black garlic solo dari HSD. Dan serius deh, ini bawang hitam keren banget buat menjaga dentaan tubuh serta kesehatan jantung. Bawang hitam HSD ini kaya banget dengan kalsium, magnesium, fosfor, plus alisin yang bagus untuk kesehatan. Rasa manisnya juga enak, nggak sebenarnya sebaang putih biasa. Jadi gampang banget dimakan langsung atau buat campuran makanan sehari-hari. Sempat nyoba bikin sendiri di rumah, tapi gagal terus. Akhirnya aku pilih black garlic solo HSD karena produk ini udah BPOM dan ada label halal juga. Jadi aman dan terjamin kualitasnya. Rasanya beda dari bawang hitam biasa. Lebih lembut dan nggak bikin mulut bau. Jadi praktis banget buat dikonsumsi setiap hari. Yang paling penting, setelah rutin konsumsi, aku ngerasa lebih sehat dan bertenaga. Buat kamu yang mau cobain bawang hitam berkualitas tinggi, black garlic solo HSD ini bisa jadi pilihan pas. Kalau penasaran, langsung cek link di deskripsi ya. Yang ketiga, sifat anti-inflammasi dan antioksida. Inflammasi kronis adalah salah satu penyebab utama berbagai jenis penyakit, termasuk penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Baik bawang putih maupun bawang hitam itu punya sifat anti-inflammasi. Tapi ada beberapa perbedaan mendasar nih. Alisin yang ditemukan dalam bawang putih mentah punya sifat anti-inflammasi yang baik. Namun, alisin sangat nggak stabil dan mudah rusak saat dimasak dan disimpan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan manfaat anti-inflammasi terbaik dari bawang putih, sebaiknya dikonsumsi mentah. Sebaliknya, pada bawang hitam, itu punya kandungan antioksidan yang jauh lebih tinggi dibandingkan bawang putih mentah. Antioksidan dalam bawang hitam itu meningkat dua kali lipat setelah proses fermentasi yang membuatnya lebih efektif dalam melawan radikal bebas dan mengurangi inflamasi. Karena kandungan antioksidan yang tinggi, bawang hitam ini lebih baik dalam memberikan pelindungan jangka panjang terhadap inflamasi kronis. Yang keempat, daya tahan tubuh dan kekebalan. Bawang putih maupun bawang hitam itu terbukti ampuh untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Tapi dengan cara yang berbeda. Kandungan alisin dalam bawang putih dapat membantu melawan bakteri, virus, dan jamur. Ini membuat bawang putih menjadi pilihan populer sebagai obat alami untuk pilek, flu, dan infeksi. Di mana orang yang rutin mengkonsumsi suplemen bawang putih mengalami penurunan signifikan dalam frekuensi pilek dan flu. Pada bawang hitam juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tapi, lebih melalui perlindungan sel dari kerusakan oksidatif. Jadi bawang hitam ini kayak akan sulfur dan antioksidan yang membantu meningkatkan jumlah sel kekebalan tubuh. Menurut penelitian, konsumsi bawang hitam secara teratur dapat meningkatkan respon imun terhadap infeksi dan peradangan sehingga membuatnya efektif untuk mendukung sistem kekebalan tubuh dalam jangka panjang. Yang kelima, manfaat untuk pencernaan. Nah, bawang putih punya sifat anti-mikroba yang kuat sehingga dapat membantu menyeimbangkan flora bakteri di usus. Alisin pada bawang putih dapat membunuh bakteri jahat tanpa mempengaruhi bakteri baik di usus. Namun, bawang putih mentah kadang-kadang bisa menyebabkan iritasi pada lambung di sebagian orang. Terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar jadi meningkatkan resiko asam lambung dan nyeri perut. Proses fermentasi membuat bawang hitam lebih ramah bagi perut sekaligus mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Selain itu, bawang hitam juga dapat membantu mengurangi peradangan di seluruh pencernaan sehingga lebih baik untuk kesehatan usus jangka panjang. Dan yang terakhir adalah rasa dan aromanya. Nah, bawang putih mentah punya rasa yang tajam, pedas, aromanya yang kuat. Ini membuat bawang putih jadi primadona dalam masakan terutama makanan yang gurih. Namun, bau menyengat dari bawang putih mentah ini seringkali menyebabkan bau mulut, bahkan bau badan yang membuat beberapa orang enggak mengkonsumsinya secara mentah. Bahkan, baunya itu bisa bertahan seharian ketika kalian menggunakan bawang putih mentah sebagai obat tradisional. Sebaliknya, bawang hitam ini punya rasa yang manis dan lembut dengan sedikit rasa umami. Proses fermentasi ini mengubah rasa bawang putih mentah menjadi lebih kompleks dan halus sehingga lebih mudah dikonsumsi langsung atau digunakan dalam berbagai jenis masakan. Selain itu, bawang hitam enggak meninggalkan bawang mulut yang menyengat seperti bawang putih mentah. Menarik kan ya? Ternyata bawang putih dan bawang hitam itu punya keunggulan masing-masing. Bawang putih mentah lebih efektif dalam melawan infeksi dan meningkatkan kekebalan tubuh secara cepat. Sementara bawang hitam lebih unggul dalam hal antioksidan dan memberikan perlindungan jangka panjang terhadap penyakit kronis termasuk penyakit jantung dan peradangan. Untuk mendapatkan manfaat terbaik, teman-teman bisa mengkombinasi keduanya dalam pola makan harian atau teman-teman bisa mengkonsumsi bawang hitam lebih banyak jika ingin mendapatkan efek yang lebih kuat dan tahan lama tanpa khawatir akan bau mulut dan iritasi lambung. Nah, jadi gimana? Ada yang mau coba rutin mengkonsumsi bawang hitam juga? Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan dari teman-teman salam sehat!